Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Sri Makmur Saya sampaikan yaitu tentang pencahayaan pada ayam telur Bagi yang penasaran langsung saja saya persilahkan kepada Pak Makmur untuk menyampaikan materi presentasi Terima kasih Mbak Ita, selamat pagi Bu Heni serta Bapak Ibu semua pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan mencoba untuk sedikit mengupas ataupun mengingat kembali tentang pentingnya pencahayaan pada ayam telur Pencahayaan pada ayam telur, pentingnya penerangan untuk ayam pada ayam produksi di kandang Banyak peternak yang kurang memperhatikan pentingnya penerangan pada kandang produksi Program pencahayaan pada kandang ayam produksi sangat membantu pada proses kematangan organ reproduksi ayam telur Pemasangan lampu untuk kandang ayam produksi sangat penting keberadaannya Lampu menghasilkan cahaya sebagai pengganti cahaya matahari di malam hari Ayam membutuhkan dua hormon yang harus dihasilkan tubuhnya Agar dapat memproduksi sebuah telur Hormon pertama adalah FSH atau Polystical Stimulating Hormon Yang berfungsi untuk mematangkan sel telur yang ada dalam indung telur Yang kedua adalah hormon LH atau Glutenizing Hormon Yaitu yang akan menyegerahkan sel telur bergerak menuju saluran telur Kedua hormon ini diproduksi oleh bagian tubuh yang bernama kelenjar hipofisis Namun hipofisis tidak serta-merta begitu saja menghasilkan kedua hormon ini Dia dibutuhkan rangsangan dari hipotalamus yaitu kelenjar yang terletak di pangkal atau pangkalan otak Hipotalamus akan mengeluarkan rangsangan berupa sinyal syarat Yang akan memerintah hipofisis menghasilkan hormon FSH dan LH Kelenjar hipotalamus sendiri bekerja memerintah hipofisis dengan rangsangan cahaya Cahaya ini tidak harus dari matahari Cahaya lampu juga bisa merangsang kerja hipotalamus Program pencahayaan untuk ayam petelur Program pencahayaan pada kandang ayam petelur harus disesuaikan dengan umur ayam Berikut ini saya sampaikan adalah beberapa kebutuhan cahaya untuk ayam petelur Sesuai dengan usia dan fase pertumbuhannya Yaitu umur 0-6 minggu atau masa starter Kebutuhan cahaya untuk ayam di usia ini antara 21-24 jam Dengan intensitas 20-40 lux Di masa starter ini kebutuhan cahaya sifatnya masih murni untuk penerangan saja Hal ini bertujuan supaya ayam bisa dengan mudah mendapati tempat makan dan minum Mereka di malam hari ya Jadi kita juga sering mendapatkan kadang-kadang Pak pakan yang masih banyak pakannya pada posisi-posisi di kandang yang kurang pencahayaan Jadi makanya pencahayaan sangat penting sekali Terus yang kedua umur 7-18 minggu atau masa grower Pada masa ini ayam membutuhkan cahaya selama 12 jam saja Dengan intensitas antara 5-10 lux Jadi kalau 12 jam tidak perlu pakai lampu cukup pencahayaan dari matahari saja Jika kondisi cuaca bagus peternak tidak membutuhkan penerangan tambahan Cukup menggunakan sinar matahari saja Tujuan penerangan di usia grower adalah untuk mengontrol berat badan dan saluran reproduksinya Yang ketiga adalah di atas 18-80 minggu atau masa layer Pada umur-umur segini merupakan masa-masa pentingnya kebutuhan cahaya Ayam petelur membutuhkan cahaya maksimal 16 jam dengan intensitas 10-20 lux Proses penambahan cahaya dilakukan secara bertahap Supaya tubuh ayam bisa beradaptasi dengan baik Tambahkan pencahayaan secara bertahap mulai pertama kali ayam petelur Yaitu sekitar 30 menit Setiap minggunya hingga mencapai 16 jam Apabila kita menerapkan program pencahayaan secara baik dan benar Maka produktivitas ayam akan jauh lebih baik Selain itu juga harus dijaga kesehatan ayam secara keseluruhan Demikian presentasi yang singkat yang saya berikan Mungkin dari presentasi singkat ini ada dari Bapak Ibu yang ingin kita diskusikan Kami persilakan saya kembalikan kepada Mbak Ita Terima kasih Bapak Seriwakmur atas presentasinya tentang pencahayaan pada ayam petelur Jadi tadi sudah disinggung kalau cahaya itu penting bagi ayam petelur Ayam yang sedang dalam masa produksi juga Terus tadi juga disebutkan bahwa cahaya untuk kandang ini Tidak harus dari sinar matahari bisa dari lampu Mungkin dari Bapak Ibu semua dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Seriwakmur Ada yang masih penasaran atau ada yang mau bertanyakan Saya persilahkan ada yang mau bertanya Saya mungkin Mbak saya izin bertanya Silahkan Pak Oke baik Sebelumnya terima kasih Perkenalkan saya Rizal dari Semarang Terima kasih Pak Makmur untuk presentasinya Mungkin saya ada pertanyaan terkait Apa namanya rincian-rincian yang Pak Makmur Tuliskan di powerpoint tadi terkait Mungkin saya bertanya Lux itu apa Pak Kan disitu tadi untuk usia starter Dengan lain-lainnya kan berbeda ya Untuk luxnya Dan intensitas pemakaiannya Lux itu apa Terus kira-kira yang membedakan lampu kuning LED Dengan lampu bohlam biasa itu Apa Pak Mungkin itu aja sih Pak Terus sama ini Cara mengetahui lux itu dimana Langsung saya jawab ya Mbak Ibu ya Terima kasih kasih asal pertanyaannya Yang paling bagus Jadi lux sebenarnya itu bahasa Daripada orang-orang di listrikan ya Jadi kurang lebih Itu kalau misalnya tadi dikatakan Antara 10 sampai 20 lux Itu untuk produksi Itu berkisaran Kalau misalnya kita mempergunakan lampu Itu adalah yang paling baik itu adalah lampu pijar Kenapa dikatakan lampu pijar Karena kalau lampu pijar bersifat Warnanya kemerah-merahan Itu membantu merangsang si ayam Untuk makannya lebih baik Terus juga merangsang retina Untuk ke sarap otak Untuk ke arah reproduksi ya Terus Kisaran berapa tadi lampu ini dikatakan Itu adalah antara 60 watt ya 40 sampai 60 watt Itu si ayam akan nyaman untuk Apa namanya Dia makan Ataupun untuk menghasilkan merangsang Mata retina Itu pada organ-organ Reproduksi ya Jadi bukannya kita Di sini yang kita Sampaikan bukan soal terangnya Mas Jadi tadi Mas Rizal Sempat katakan Bedanya dengan lampu LED ya Jadi saya lebih menyarankan Lampu pijar biasa Dibandingkan dengan lampu LED Ya karena kalau lampu LED Itu terangnya cuma kayak Mal aja ya Jadi kita yang harapkan adalah Penerangan itu yang Merangsang Mata si ayam Terutama retinanya Untuk Menghasilkan Ataupun dia merangsang Ke sarap otak Untuk Merespon tadi Organ-organ yang tadi ada Apa Tipo talamu Segala itu Itu yang diharapkan ya Jadi Bukan cuma Terangnya saja Seperti mal Ya makanya Kalau dikatakan lebih baik Menggunakan lampu LED Atau lampu pijar biasa Saya sarankan lebih baik Mempergunakan lampu pijar biasa Gitu Mas Cukup jelas Mas Siap-siap Pak Siap-siap Terima kasih Ya terima kasih Bapak Rizal Dari Semarang Atas pertanyaannya Dan sudah dijawab oleh Pak Makmur Bapak Ibu Masih ada yang penasaran nih Tentang materi Yang disampaikan Pak Makmur Tentang pencahayaan Ada yang masih Mau bertanya Mungkin dari TV Yang perlu Apa Yang baru-baru Program Yang program vaksin Ini juga sangat penting ya Oke Kalau tidak ada Saya tutup Ruang untuk bertanya Saya persilahkan Sekali lagi Kepada Starter Grower Maupun ke produksi Karena kalau misalnya kita Sepelekan masalah pencahayaan Itu akan Sangat berpengaruh Terutama ke produksi Dan berat badan Demikian Presentasi dari saya Apabila ada Berkatan Ataupun yang tidak berkenan Di hati Bapak Ibu Saya Mohon maaf Dan Saya ucapkan terima kasih Saya kembalikan kepada Mbak Ita Selamat Terima kasih Bapak Makmur Atas presentasinya Pada pandi hari ini Semoga dapat Menjadi Ilmu tambahan ya Buat Bapak Ibu Yang bekerja di lapangan Semuanya Dan dapat menjadi Solusi bagi Peternak-peternak baru Terutama yang mungkin Mau meruntis Peternakan ayam Jadi semoga materi ini Dapat membantu Bapak Ibu audience Dan langganan-langganan semua Terima kasih Kepada Bapak Sri Makmur Dan kepada Bapak Ibu semua Yang sudah berkenan hadir Pada presentasi pada pagi hari ini Terima kasih Saya Akhirnya saya tutup Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih